Assalamualaikum Pada kesempatan ini Jenaira RS akan membahas Cara menghitung luas persegi Ini ya Di Microsoft Word Jadi yang saya bahas yaitu Cara menghitung luas persegi Di Microsoft Word Di tabelnya Jadi nanti tanpa menggunakan kalkulator Langsung di tabelnya Nanti pakai rumus ya Nah disini saya siapkan Dua gambar yaitu yang pertama Persegi sama sisi Kemudian persegi panjang Nah cara menghitung luasnya Oke langsung saja ke caranya Ini sudah saya siapkan tabelnya juga Nah ini ya Tabelnya sudah saya siapkan Disini ada gambar satu Panjangnya panjang A 20 cm Panjang B 20 cm Panjang C 20 cm Panjang D 20 cm Nah sesuai ini ya Untuk gambar kedua Panjang A 20 cm Kemudian panjang B nya 60 cm Panjang C nya 20 cm Panjang D nya 60 cm Jadi sesuai gambar yang sudah saya siapkan Oke Nah Cara menghitung luasnya Untuk gambar pertama Saya klik dulu disini Selanjutnya saya klik tabel layout yang atas ini Kemudian saya pilih formula Nah disini untuk formulanya Saya push saja Saya sisakan sama dengan Selanjutnya Disini bisa di Kalikan saja Panjang kali lebarnya Jadi disini Yang ini Berarti kan 20 dikali 20 Karena sisinya panjangnya sama Oke Saya kali 20 Saya ketik 20 maksudnya Kemudian Bintang atau kali 20 lagi Kemudian saya klik ok Nah jadi Luasnya 400 ya Yang ini Kemudian untuk yang Gambar 2 Yaitu saya klik disini Kemudian saya pilih tabel layout ya Pastikan dipilih tabel layout yang atas ini Kemudian pilih formula Nah disini Untuk rumusnya bisa di Diapus lagi Disisakan sama dengan Selanjutnya Perhatikan Disini Panjangnya 60 Lebarnya 20 ya Berarti ketik saja 60 Dikali atau bintang 20 Oke Kemudian klik ok Nah disini Luasnya 1200 Jadi tanpa menggunakan kalkulator Langsung dihitung di tabel microsoft wordnya Oke Mungkin sekian dulu Yang saya bahas pada kesempatan ini Yaitu cara menghitung Luas persegi Di tabel microsoft word Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum